ya Allah ada jam masih pagi gini nah nah ganti ya nih ada yang domel kenapa sih mbak? ini liat berita pagi-pagi jadi ikut emosi mat kenapa ya? masih banyak banget orang-orang yang ga beres? emang mbak sekarang sama jalan mana serba ngeri apalagi kalo jalanan sepi mbak saya aja lebih takut ketemu orang dibanding ketemu jin kenapa kaya gitu mat? ya bisa aja kalo tiba-tiba saya dirampok semoga sih sih terhindar sih ya dan jangan juga mbak kalo jadi saya jadi orang jahatnya ih dina syurawat mustaqim mbak tunjukilah kami jalan yang lurus cakep nah maknanya apa tuh mbak? jadi maknanya kita mbak minta sama Allah jalan yang lurus supaya diluruskan juga dikasih hidup jalan yang bener dan dapet juga hidayahnya dan serta dapet juga ridonya Allah nah biar dapet ridu Allah berarti kita juga harus jujur ngucap yang baik-baik terus kagak boleh jahat sama orang mat udah gitu kita juga harus amanah ya kan mat? nah saya setuju mbak meskipun di indonesia ini masih banyak hal-hal luar nalar mbak semoga sih pemimpin kita tetep terus berjalan ngurus amin eh tapi emang maunya amat pemimpinnya kaya gimana sih? jelah ditanya ke teri ya udah kaya nyari jodoh ya kaya tari mbak jujur amanah baik peduli sama rakyat idih mantep pokoknya yang kerjanya untuk semua ya mat ya yang membangun juga untuk semua yang merangkul semua golongan macam Golkar partai tengah yang ada buat semua rakyat leaving no one behind untuk kesejahteraan rakyat tanpa membedakan siapa mereka dimana mereka berada partai Golkar membangun untuk semua iyalah jadi saya derangkul nih mbak sama Golkar ya bukan sama saya yah iyalah ya udah gak apa-apa deh mbak derangkul sama Golkar juga biar jatrah iya asik dah amin